Selamat datang di Yoga With Linda TV Channel Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda dan ini adalah video peregangan sebelum tidur part yang kedua Jangan lupa berlatih video yang part pertama Mari kita mulai Kita akan mulai di posisi Child Push Dari duduk tegap, tarik nafas yang dalam dan buang nafas turunkan tangan ke depan Tempelkan saja dahinya di atas matras Usahakan kedua pahu lebih relaks Siku hingga jari-jari tangan serilaks mungkin Pokoknya tetap menempel ke arah tumit Dan silakan pejamkan kedua mata Karena kita akan meregangkan dulu area tulang belakang kita dengan melakukan posisi Child Push Tarik nafas yang dalam, rasakan perutnya yang mengembang Dan buang nafas panjang, rasakan kembali perut mengempis Serta seluruh tubuh yang lebih relaks Biarkan dulu untuk beberapa nafas di posisi seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan buang nafas, perlahan jalankan kedua tangannya ke sisi kiri Jadi rasakan pergangan pada sisi kanan tubuh Anda Terutama di pinggang kanan Dan jaga supaya bokong kanan Anda tidak ikut rangkat Tetap menempel ke tumit Kembali tahan untuk beberapa nafas di posisi Child Push Tapi menyamping ke sisi kiri Terima kasih telah menonton! Tarik nafas yang dalam dengan perlahan sekarang bawa seluruh tubuh ke tengah Dan buang nafas, bawa ke sisi kanan Sejauh mungkin bawa tubuh Anda ke sisi kanan Tempalkan kembali dahi atau Anda bisa meletakkan bantal kecil di dahi Anda Jaga bokongnya tidak ikut rangkat Tetap pejamkan kedua mata Dan nikmati kembali untuk beberapa nafas pergangan di sisi kiri tubuh Anda Terima kasih telah menonton! Tarik nafas yang dalam dengan perlahan mulai kembalikan lagi tubuh ke tengah Angkat tubuh silahkan ke posisi Table Inhale, angkat tangan kanan ke atas Dan exhale, turunkan tangan di bawah tangan kiri Tempelkan lengan kanan, bahu dan pipi kanan ke matras Lalu tempelkan tangan kiri di belakang punggung Buka lagi bahu kiri ke belakang Diamkan untuk beberapa nafas di posisi Table Twist Kita meregangkan area pinggang punggung Dengan perlahan turunkan tangan kiri Tekan kuat ke lantai Tegakkan kembali ke Table Dari sini angkat tangan kiri ke atas Inhale Exhale, turunkan di bawah tangan kanan Tempelkan lengan kiri, pipi kiri Cari posisi yang paling nyaman untuk area leher dan kepala Kemudian tempelkan tangan kanan di belakang punggung Silahkan kembali pejamkan kedua mata Dengan perlahan kembali turunkan tangan kanan Tegakkan kembali ke posisi Table Dari sini biarkan panggul tetap di atas lutut Jalankan tangan ke depan Tempelkan siku tangan dan perlahan turunkan dahi Kita ke anah atau pose Kedua tangan tetap memanjang ke depan Tarik nafas yang dalam dan buang nafas Anda bisa memejamkan kedua mata Bila dirasa kurang nyaman untuk area bahu Ataupun bahu Anda yang masih terasa kaku Anda bisa meletakkan bantal di area dahi Anda Atau tinggikan saja kepala Anda Tidak menempel di matras Tarik nafas dengan perlahan kembali mundurkan kedua tangan Dan sekarang silahkan berbaring tengkurap Posisi siku tangan 90 derajat Tempelkan telapak tangan, jari-jari tangan Putar bahu, inhale Buka lagi dadanya, pandangan lihat ke depan Kaki buka selebar pinggul Nyamankan area pinggang, punggung, bokong Kita berada di posisi sping, pose Posisi ini untuk meregangkan area bagian depan tubuh Anda Dada dan juga perut Dan pose ini cukup bagus bagi Anda Yang mempunyai masalah di pencernaan Karena ketika kita meregangkan area tubuh depan Kita juga membantu untuk menstimulasi organ pencernaan kita Dengan perlahan mulai turunkan tubuh Tekan kuat kedua tangan ke matras Angkat pokong ketumit Silahkan relaxkan pinggang punggung di child pose Tarik nafas yang dalam Mundurkan kedua tangan Dan silahkan kembali tegakkan tubuh Duduk kembali di posisi kaki Fajrasana Sekian latihan bersama dengan saya Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya Nantikan video-video yang berikutnya Namaste dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati